Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa GTV? Berita mengenai kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga yang ada di Kabupaten Sumbawa akan mengawali GAT News pada hari ini. Bersama saya, Ovi Sofia, inilah GAT News selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Tiga rumah milik warga di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat hangus di lalap si jago merah akibat petasan dan kebang api yang dimainkan oleh anak-anak desa tersebut. Akibatnya korban pemilik rumah harus menunaikan ibadah puasa di pengungsian dan di rumah tetangga. Beginilah saat kobaran api menghanguskan tiga rumah warga di desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. Dugaan sementara api berasal dari ledakan petasan yang dimainkan oleh anak-anak di desa ini. Jauhnya lokasi desa dari pusat kota membuat api cepat menjalar dan menghanguskan tiga rumah serta merusak tiga rumah lainnya yang berada di dekat lokasi kebakaran. Warga hanya berusaha bergotong royong memadamkan api menggunakan alat seadanya karena tidak ada mobil pemadam kebakaran yang bisa menjangkau desa ini. Akibat kebakaran ini, sebanyak 42 jiwa warga desa Lantung harus mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga serta harus menjalankan ibadah puasa tanpa tempat tinggal. Menurut saksi mata, api berasal dari kemang api dan petasan yang dimainkan oleh anak-anak. Sebagian warga sudah melarang anak-anak tersebut untuk tidak bermain petasan, namun tidak dihiraukan, hingga rumah milik Masdah, rumah Najamudin, dan rumah milik Idham hangus terbakar. Sementara itu, pasca kebakaran, warga mencoba mengais puing-puing sisa kebakaran untuk mencari barang-barang yang masih bisa dipergunakan. Warga juga mengambil bekas gabah kering sebanyak satu ton yang ikut terbakar. Bantuan logistik dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumbawa serta dari relawan mulai berdatangan dan diterima langsung oleh warga korban kebakaran. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji dan pakaian layak pakai serta perlengkapan tidur. Camat Lantung Iwan Sofian mengungkapkan bahwa api diperkirakan berasal dari rumah Masnah, sekitar pukul 11 siang, namun karena kondisi desa yang dipegunungan dan sulit dengan sumber air, hingga warga secara swadai memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara bantuan mobil pemadam kebakaran, tiga jam setelah kejadian baru tiba untuk memadamkan api, karena kondisi desa yang cukup terpencil dan jauh dari kota Sumbawa besar. Tadi rumahnya yang terbakar, yang persis di depan kita ini ada tiga rumah yang hangus total, kemudian ada tiga rumah yang terdampak cukup berat, dan satu rumah yang rusak ringan. Jadi total jiwa yang terdampak kurang lebih 42 orang. Dari 37 yang pertama, kemudian ada satu rumah lagi. Akibat kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai 600 juta rupiah, sementara para korban mengungsi di sekolah dan rumah warga lainnya. Ulang, sementara para korban mengungsi di sekolah dan rumah warga lainnya, serta harus menjalankan ibadah puasa di rumah tetangga dan di pengungsian. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Ket TV Menghadapi bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Dompu akan menggelar pasar murah yang akan dilaksanakan di lapangan karijawa Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu akan menggelar pasar murah dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1439 Hijriah yang akan dilaksanakan di lapangan karijawa Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Diselenggarakannya pasar murah ini agar masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok untuk berbuka dan sahur dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, mengingat kebutuhan pokok di pasaran selama bulan Ramadan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Dompu akan memfasilitasi beberapa pelaku-pelaku usaha kecil kita untuk bisa memasarkan hasil karya-hasil karya dan kaya usaha ekonomi kita selain pasar murah, pemerintah Kabupaten Dompu berencana akan melakukan razia petasan yang dinilai mengganggu masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh barkah ini. Pemerintah Kabupaten Dompu meminta kepada semua pihak agar saling menjaga serta menciptakan kenyamanan di bulan suci Ramadan ini. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwet, KTV Baik pemirsa, di bulan suci Ramadan, harga ikan laut di pasar tradisional Woni, Desa Bakaya, Kabupaten Dompu, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ikan laut mencapai 25% dari hari biasanya. Kenaikan harga ikan laut disebabkan tingginya konsumsi masyarakat, namun pasokan ikan laut yang berkurang. Harga ikan laut di pasar tradisional Woni, Desa Bakaya Jaya, pada bulan Ramadan ini mengalami kenaikan dari hari biasanya. Kenaikan harga tersebut mencapai 25%. Salah satu pedagang ikan laut, Mariyati, mengaku harga ikan laut seperti kepiting mengalami kenaikan dari semula harga Rp60.000, kini menaik menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Begitu juga beberapa ikan laut seperti ikan bandeng serta ikan laut jenis yang lain juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga ikan laut disebabkan tingginya konsumsi masyarakat, namun pasokan ikan laut berkurang. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur juga mengalami kenaikan dari harga Rp47.000 perterai menjadi Rp50.000 perterainya. Dari Dompur, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV. Kaum Ahmadiyah yang diumsikan di transito Mataram sudah berlangsung sejak tahun 2006. Mereka sudah menepati gedung transito dengan kondisi seadanya. Pemerintah Mataram sendiri telah menawarkan 3 tempat untuk ditinggali oleh kelompok Ahmadiyah ini. Namun menurut kaum Ahmadiyah tersebut, 3 tahun tersebut belum terwujud satupun. Beginilah kondisi tempat yang ditinggali jemaah Ahmadiyah yang ada di gedung transito Mataram. Dengan kondisi seadanya, mereka bertahan hidup di tempat ini, mulai dari mengerjakan ibadah sampai dengan mencari nafkah. Sejak kejadian 2006 lalu, tentang pengusiran yang dialami oleh kaum Ahmadiyah ini, kehidupan yang layak belum mereka rasakan hingga sekarang. Banyak janji yang dilontarkan kepada mereka, namun janji tersebut belum mereka lihat ataupun rasakan sampai saat ini. Salah satu janji yang ditawarkan kepada mereka adalah para kaum Ahmadiyah yang ada di transito Mataram akan diberikan tempat tinggal khusus. Mereka ditawarkan 3 tempat, diantaranya rumah susun, tempat tinggal khusus, dan transmigrasi. Namun ketiga tawaran tersebut seakan menjadi angin lalu. Lantaran, sampai saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian terkait kapan hal tersebut dapat terwujud. Dulu tanggal 4 Februari 2006, di sana kami, sampai saat ini, misi sudah berapa-berapa, 11 tahun ya. Syahidin menyampaikan, jika harus memilih di antara ketiga tawaran itu, para kaum Ahmadiyah akan memilih diberikan tempat khusus lantaran kedua pilihan lainnya tentu akan memberatkan kaum Ahmadiyah. Misalnya rumah susun, yang tentu harus membayar iuran atau biaya tempat sewa yang otomatis berdampak pada kondisi kaum Ahmadiyah yang saat ini mengalami kesusahan dalam bertahan hidup. Sementara untuk transmigrasi, tentu harus membangun dari awal dan membutuhkan proses yang cukup lama untuk kaum Ahmadiyah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KTV Ewa Mirsa, pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah yang terjadi di Lombok Timur mengundang reaksi jemaah Ahmadiyah yang ada di Mataram. Mereka mengaku kecewa kepada oknum yang telah melakukan pengusiran tersebut. Penyerangan penganut Ahmadiyah yang terjadi di Dusun Grepek, Tanah Ead, Desa Grenang, Kecamatan Sakra, Lombok Timur yang dilakukan oleh sekelompok orang mendapat kecaman dari penganut Ahmadiyah di kota Mataram. Mereka menilai apa yang dilakukan sekelompok orang yang telah mengusir kaum Ahmadiyah, khususnya yang ada di Lombok Timur telah merampas hak mereka sebagai warga Indonesia. Dan yang membuat kami ini dirusak rumah, di jarak harta, katanya seadat lain, namanya lain, kitabnya lain, semua itu hanya semata-mata fitnah. Syahidin menyampaikan kekecewaannya terhadap pengusiran tersebut lantaran pihak yang melakukan pengusiran tersebut telah ingkar kepada kepercayaannya. Dirinya menegaskan semua anggapan tentang kaum Ahmadiyah menurutnya adalah fitnah, sebab mereka kaum Ahmadiyah menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GTV Komandan Korem 162 Wirabakti menggelar pisah sambut antara dan Rem 162 Wirabakti dari Kolonel Infantri Farid Makruf kepada Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani. Dalam kesempatan ini, Kolonel Infantri Farid Makruf menyampaikan ucapan terima kasih kepada para prajurit yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Suasana haru mewarnai pisah sambut dan Rem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf dengan Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani yang dilaksanakan di lapangan Makorem 162. Dengan berlinang air mata, Kolonel Infantri Farid Makruf menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap semua pihak, khususnya prajurit jajaran Korem 162 Wirabakti yang telah membantunya dalam menjalankan tugas selama dua tahun di Nusa Tenggara Barat. Kolonel Infantri Farid Makruf resmi diganti oleh Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani setelah melakukan serah terima jabatan di Kodam Udayana beberapa waktu yang lalu. Kini, Jabatan Dandrem 162 Wirabakti resmi diemban oleh Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani. Sementara itu, Kolonel Infantri Farid Makruf akan bertugas ke Mabes TNI di Jakarta. Rupanya, dua tahun kepemimpinan Kolonel Infantri Farid Makruf di NTB nampaknya begitu berkesan. Menurutnya, selama dua tahun kepemimpinannya menjabat sebagai Dandrem 162 Wirabakti, NTB tetap aman dan setiap masalah bisa diatasi dengan baik. Dirinya pun berharap Dandrem yang baru bisa membawa Korem 162 Wirabakti lebih baik dari kepemimpinannya. Karena dua tahun bagi saya itu waktu itu tidak singkat, dan alhamdulillah saya merasa sudah menjadi bagian dari masyarakat NTB. Kalau dalam memimpin prajurit, saya punya metode sendiri bagaimana metode kepemimpinan saya di dalam mengarahkan anggota perusahaan yang dipercayakan oleh Satuan Atas. Tetapi kalau ke dalam masyarakat, saya selalu berusaha untuk mendengar aspirasi mereka, mencari aspirasi apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka inginkan untuk penyelesaian sebuah masalah. Sementara Dandrem yang baru, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani meminta dukungan dari semua kalangan untuk membantunya dalam menjalankan tugas-tugasnya di Korem 162 Wirabakti. Kami juga memohon support dari seluruh pihak, dari seluruh lini yang ada di Indonesia Tengah Barat, dan kami berharap tercipta komunikasi yang baik antara pihak Korem dengan intansi-intansi maupun masyarakat, maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat yang baik. Perpisahan Kolonel Infantri Farid Maghruf diiringi oleh ratusan prajurit jajaran Korem 162 Wirabakti yang telah setia selama dua tahun ini membantu dirinya dalam menjaga daerah teritorial di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini. Berbalik terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube. Saya Ovi Sofia dan segera puru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.